Intro Horas, nama saya Minta Rapalek Ornalius Bisa dipanggil dengan Bintang Sima Tupang Saya salah satu mahasiswa Poot di Sarsya Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Di Ponegoro Angkatan G20 Disini saya akan membahas tentang kesenian tradisional dari Batak Tumba Tidak lain tidak bukan, yaitu yang kita tahu adalah Tortor Siapa sih yang kita tidak tahu Tortor? Tortor adalah sebuah tarian khas Batak Tumba yang ditampilkan dalam adat kelihatan adat baik suka cinta maupun suka cinta Membahas Tortor ini yang kita tahu Tortor adalah sebuah tarian sangat sakral Tarian sangat banyak aturan yang harus dipahami dan harus dijalani apabila seseorang ingin menonton Tortor Kita mengingat bahwa Tortor Batak Tumba Asal-muasalnya dari wilayah adat wilayah adat di Tapanuli Utara atau bagian Tanah Towa yang meniputi ada lima wilayah adatnya Yang pertama, Selindung Selindung ini yang sekarang administrasinya pemerintahannya masuk dalam Kabupaten Tapanuli Utara Yang kedua adalah Pumbang yang sekarang masuk dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagai Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kecematan Siporong Borong Kecematan Pagaran dan Kecematan Ramonangan Yang ketiga, Kabupaten Toba yang meliputi wilayah adat Toba dan wilayah adat Toba juga sebagian meliputi di Kabupaten Tapanuli Utara di bagian kesamatan Muara Yang keempat, wilayah adat Samosir yang administrasinya masuk dalam Kabupaten Samosir yang kelima adalah Adat Purulang Nah, Adat Purulang ini adalah adat bagian pesisir Barat, Tapanuli Utara yaitu administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Madia, Sibulga Nah di wilayah tersebut di wilayah-wilayah tersebut sampai saat ini masih dilestarikan tortor tersebut tortor Batatuban yang baik dilakukan secara adat maupun bisa di secara umum bisa ditampilkan dalam wacara peta seni atau juga penyebutan seorang berjabat, seorang petinggi negara itu juga bisa Nah apa aja sisi tortor? tortor ini banyak sekali rangkaiannya banyak sekali jenisnya dalam adat batat tortor digunakan dalam hal dukacita kegiatan dukacita adat dukacita maupun juga adat dukacita bila mana ada dukacita itu biasa dilakukan saat ada seorang mendiang orang tua yang sudah masuk dalam adat tingkat minimal yang harus bisa menerima acara adat tortor tersebut adalah tingkat sari matua adat sari matua ini merupakan sebuah adat yang paling kecil paling tingkatannya paling rendah bukan maksud rendah bagaimana ya rendahnya itu adalah syaratnya ya rendahnya itu syarat yang tidak terlalu berat lah maksudnya syaratnya tidak terlalu berat di mata adat karena syarat matua itu adalah tingkatan adat bagi seorang mendiang yang anaknya baik laki-laki maupun perempuan ada yang belum menikah tetapi sang mendiang sudah mempunyai cucu dari salah satu anaknya tersebut itu disebut syarat matua naik lagi ke tingkatan atasnya itu syarat matua syarat matua disebut dengan seseorang mendiang sudah mempunyai cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan otomatis anak-anaknya bila mana si sang mendiang itu ingin tingkatnya masuk syarat matua otomatis anaknya baik laki-laki atau perempuan yang semuanya sudah menikah lanjut lagi yang ke atas paling paling pertama tingkatan pertama yaitu maulipulung maulipulung adalah sebuah tingkatan adat yang paling tinggi di adat batak toba mengapa disebut paling tinggi? karena maulipulung syaratnya adalah yang pertama anak-anaknya tidak boleh melengkahi kepergian si mendiang tersebut maksudnya anak-anaknya harus lengkap semuanya lalu anak-anaknya juga sudah mempunyai cucu ya mempunyai cucu berarti sang mendiang sudah mempunyai cicit itu itu disipu maulipulung nah bila mana ada tersebut dilaksanakan biasanya pasti dilaksanakan tortor ada rekaian tortor yang harus dilakukan dari pembuka sampai menutup itu disebut untuk dukacita di di bagian seri matua ataupun seorang matua maulipulung tortornya banyak perbedaan memiliki perbedaan ya bila mandi seri matua tortor masih mengandung kesedihan lain pula bila maulipulung seorang matua tidak ada namanya kesedihan lagi di di acara tersebut yang ada-ada sukacita sebenarnya adat seri matua itu adalah adat sukacita dalam bantah tobat apalagi bila mana si sang mendiang sudah mendapat adat tingkatan adat di maulipulung bisa mencapai maulipulung bahwa itu sangat bagus sekali sangat baik sekali tidak mendamkan bagi setiap orang bantah tobat lalu lanjut lagi di adat bagi sukacita yang kita ketahui pasti saat pernikahan pernikahan bantah tobat yang kita ketahui sangat meriah sangat seru di mengapa bisa demikian karena rangkaiannya tidak pernah terlepas dari namanya tortor setiap menit tidak setiap menit setiap bagian itu tidak lama ada tortor tidak lama lagi ada tortor lagi sehingga seharian penuh itu acara terlihat hidup terlihat eee persemangat para undangannya makanya bila mana ada pernikahan orang bantah pasti tidak tidak terasalah siapa itu itu juga demikian di cukacita pada pernikahan ada namanya gondang atau tortor membuka dan juga sampai menutup nah tadi komponen tortor tersebut pasti dilengkapi dengan namanya gondang ada tortor pasti ada tortor pasti ada tortor dua elemen itu tidak bisa dipisahkan terikat satu sama lain bila ada orang yang ingin menotor pasti mereka harus memakai namanya ulos kain kas batat tuba kain kas batat tuba ini harus pakai bila mana ingin menotor karena itu adalah kewajiban dan aturan yang sudah dilaksanakan dari jaman nenemo yang dahulu sampai sekarang lalu bila mana ada suka cita yang lain suka cita yang lain itu bisa juga pada pesta gotilon bukan pesta panen puncak panen dalam acara gerejawi lalu di saat acara gotilon itu seharian perlu melakukan tortor para jemaat para pendetanya itu melakukan tortor sebagai bentuk menutup ucapan syukur pada Tuhan nama kuasa selanjutnya adalah pesta tambak pesta tambak itu bukan tambak ikan bukan tambak udang tambak yang kita tahu budidaya bukan tambak ini adalah sebuah kuburan keluarga bagi keluarga batak tuba bila mana ingin membangun sebuah tambak kuburan keluarga tersebut atau simin atau sebuah tambak sebuah tambak kuburan harus melakukan namanya adat adat baik pertama ingin membangun kuburan tersebut melatakan batu pertama sampai setelah pembangun dan selesai melakukan pesta syukur tersebut dan bagi batak orang batak tuba hal tersebut lemah kormatan bagi nenek moyang karena kita sangat menghormati namanya orang tua dan moyang meluhur karena nista-nista ya bila mana kita melakukan demikian kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan gitu dalam tortor ada bagian yang banyak juga yang tadi saya sebutkan ada tortor pembuka sampai penutup yang disebutkan pertama itu yang pembuka adalah tortor mula-mula tortor mula-mula adalah tortor pembuka itulah disebut mula karena pengulaan lalu yang kedua adalah tortor somba tortor somba ini tortor hormat pada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan karena saat menortor somba itu tangan tidak boleh dibawah harus di atas di depan dahi atau depan gigat kita ini atau seseorang yang ingin menontor dan tangan tidak boleh ke bawah harus ke atas dan harus rapat tangannya antar satu yang kiri dan kanan harus rapat tidak boleh juga lenggak jari-jari yang ketiga adalah tortor mengalihat atau disebut lihat-lihat itu dilakukan mengintari arena wilayah adat tersebut selama tiga kali atau juga tujuh kali tergantung pemimpin tortor yang disebut penghulu nitortor atau juga malenitortor tergantung kesepakatan lalu diselingi dengan guntang yang permintaan biaya lidang-lidang atau bagi pemuda-pumbudi disebut guntang naposo guntang fisik-fusik atau disebut atas fisik itu melambangkan jahulu di guntang tersebut diadakan pencarian jodoh bila-bila mana ada acara tersebut pasti setiap pulang acara ada yang ingin berkenalan atau sudah ada teman untuk saling berkomunikasi lalu ditutup dengan guntang asahatan guntang asahatan itu guntang penutup asahatan setiup-tiup filosofinya adalah orang yang datang dalam pesta tersebut setelah mengikuti akan mendapatkan berkat daripada Tuhan kejernihan hidup ke 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 depannya seperti itu seperti itu itu yang totor secara umum bila mana ada totor untuk hal yang di dalam pada adat pada leluhur lalu ada totor pengelekan yaitu totor untuk pengelekan memunjuk leluhur tersebut baik nambur atau opung pro itu lalu totor panggur asahatan totor pembersihan lalu totor kunjungan mendapatkan jawaban dari paling pengelekan yang tadi kita pertamanya kita sudah sebutkan jawabannya saat totor nunjungan biasanya leluhur masuk dalam diri keturunannya saat menontor jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan di penghujung video ini saya akan mengembirkan totor baik dalam acara adat suka cita dan juga muka cita demikian yang boleh saya sampaikan bila mana ada kekurangan atau kelebihan atau juga ingin masukan yang lebih bisa disampaikan semoga saya kedepannya bisa menyebabkan lebih baik untuk pelestarian kebudayaan pelestarian kebudayaan kebudayaan ibadah toba atau juga kesenian tradisional tercinta di indonesia ini sekian dari saya kemudian 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 terima kasih